untuk menghindari panggilan KPK yang menimbulkan pro dan juga kontra. Spekulasi bermunculan di kalangan masyarakat bahwa kecelakaan yang dialami Setia Novanto merupakan bagian dari manuver tersebut. Setia Novanto pun mendulang citra negatif sebagai pemimpin Partai Golkar dan Ketua DPR. Lantas apa sebenarnya dampak sikap Novanto ini terhadap kedua institusi ini? Berikut ulasannya. Para pemimpin Partai Golkar di level provinsi menyatakan solid mendukung Setia Novanto agar tetap menduduki posisi ketua umum. Di tengah kasus yang memelitnya, Setia Novanto tetap dilihat sebagai simbol partai yang patut didukung, dilindungi, dan dijaga. Berbagi cara Novanto untuk menghindari panggilan KPK dinilai sebagai hal yang dapat dimaklumi. Pan-off ini pada kondisi saat ini kan dalam posisi yang saya kira tertekan dan pasti galau. Datang si A, Pak kita begini aja, Pak. Datang si B, kita begini aja, Pak. Datang si C, dan itu dari berbagai kelompok. Partai Golkar sendiri kan kami sudah sedangkan pada panam untuk berpakses hukum. Sejak Jumat, Setia Novanto resmi menjadi tahanan Komisi Pemberantasan Korupsi. Hal ini menimbulkan rumor adanya perpecahan opini mengenai kemampuan dan kredibilitas Setia Novanto memimpin Partai Golkar, apalagi memimpin Dewan Perwakilan Rakyat. Apalagi kan dia ketubah DPR, orang yang memproduksi aturan, memproduksi undang-undang kan. Nah lucu kalau dia memproduksi aturan, dia sendiri yang kemudian tidak melakukannya. Kan ini bisa jadi contoh pendidikan politik, pendidikan adab hukum yang nggak bagus buat publik. Desakan demi desakan agar Setia Novanto mundur terus bermunculan. Mulai dari Akbar Tanjung hingga Yusuf Kala mendesak Setia Novanto mundur dari posisi Ketua Umum Partai Golkar. Sejumlah kader partai juga dikabarkan mendesak diadakannya musyawarah nasional luar biasa pada Desember mendatang untuk membahas masa depan kepemimpinan Partai Golkar. Padahal para ketua DPD satu Partai Golkar belum membicarakan rencana ini. Namun pengamat melihat keputusan Novanto bertahan di posisi Ketua Umum dapat mengandang upaya pendulang suara bagi Golkar. Tapi saya sangat yakin kalau kasus ini terus bergulir, ini akan menyandera Partai Golkar sebagai partai yang akan menghadapi kontestasi politik Pilkada tahun 2018 lalu kemudian Pilpres di 2019 sekaligus Pilek. Nah, mestinya Pak Novanto harus menyadari ini dengan hari ini dan peristiwa ini saya kira segera untuk melakukan langkah-langkah konkret untuk menyelamatkan Partai Golkar dan juga sekaligus citra DPR. Kenapa citra DPR penting? Nah, DPR ini juga menjadi sorotan publik. Hingga Sabtu siang, Setia Novanto masih derawat di Rumah Sakit Cipta Mangunkusumo. Masyarakat kini menantikan langkah baru Setia Novanto menghadapi tuduhan KPK setelah kondisi kesehatannya dinyatakan pulih. Mumtazah Catra Diningrat, Jakarta.